Komunikasi dengan Sintayong, nanti kalau pemainnya bentrok, gimana coach? Pemain U23 dan saya. Itu gampang lah, itu kan masalah internal. Kan saya dengan coach. Kita bagaimana tanggapannya senang pasti. Dan itu kita terlihat juga tadi berapa senangnya masyarakat ya. Mungkin puluhan ribu ya, yang hatir. Dan memang mereka sudah lama menunggu. Dan kami juga terima kasih untuk semua supporter masyarakat Indonesia yang support langsung ke Kemboja dan lewat wilayah ini. Tadi Pak Erik bilang, coach akan datang menangani timnas buat ASEAN Games. Gimana buat tambahan guys soal itu? Saya sesuai perintah saja. Ya, jadi nanti langsung jelas tugas saya di SIGIM sudah selesai dan sudah sesuai apa yang diubankan oleh PSSI, oleh Pak Erik Getung Dalimas. Tugas selanjutnya saya tunggu. Lebih enak jadi Dirtek atau jadi pelatih? Maksudnya lebih suka jadi Dirtek? Saya semuanya enak. Ya, jadi dimana saya ditempatkan saya akan coba maksimal. Ya, di Dirtek juga banyak pekerjaan yang fundamental yang saya perbaiki. Dirtek nanti mau dari luar nih, coach? Kata Pak Erik tadi. Iya, kan terserah dari PSSI. Coach, kamu komunikasi dengan Kusin Tayung nanti kalau pemainnya bentuk, gimana coach? Pemain U23 dan saya? Itu gampang lah. Itu kan masalah internal. Kan saya dengan Kusin enggak ada masalah. Ya kan kita bisa diskusi. Tadi Kusin sudah telepon lewat JJ. Menyampaikan nama-nama pemain yang akan dipanggil FIFA Matchday. Dan saya sudah laporkan sebagai Pak Ketung sebagai Dirtek bahwa nanti tanggal 6 Pak akan ada rencana persiapan. Yang juara ini enggak ada evaluasi, udah juara dia nanti. Untuk ke depannya ada AFC U23, ada ASEAN GING U23, ada AFF U22 ya. Kalau untuk persiapan kualifikasi belasnya U23 tahun depannya itu gimana? Ya, makanya saya tunggu dulu kan. Kan harus menunggu dulu. Apakah memang benar saya ditugaskan atau gimana. Coach, kalau soal umroh itu coach ada pemain atau ofisial yang ikut enggak? Oh, itu pribadi ya. Saya jenazat pribadi dan itu segera akan saya tunaikan. Karena akan itu janji. Coach, ini pemain pulangnya hari ini atau besok coach? Terserah mereka. Mau sebulan di Aiefermont. Kalau soal bonus nih katanya. Bonus dari kemenporas sama Erich Thohir. Oh iya, kita tunggu. Kan bonus kan bukan kami yang memberikan ke kami kan. Belum masuk sekarang. Enggak, sudah masuk. Kalau bonus itu udah masalah kedua lah. Yang penting medalius? Yang penting kita sudah memutus 32 tahun yang enggak pernah juara itu kita udah putus. Jadi enggak ada lagi narasi-narasi 32 tahun. Sekarang yang harus dikembangkan narasi ke depannya. Mungkin dari Pak... Pemain 32 ini lulusan dari Elit Pro Akademi. Apakah bisa dibilang keberhasilan ini itu jadi... Bisa dibilang pemain-pemain pemain dari Indonesia itu udah berhasil? Enggak, semua aja juga Elit Pro Akademi. Jadi kan ada yang dari... Makanya saya memilih pemain juga akan beragam. Ada yang dari Liga 1, ada Liga 2. Jadi pemilihan pemain internasional itu kan harus ada dampak non-teknisnya. Dampak semangatnya untuk... Orang banyak pesimis dengan haikal. Apanya yang pesimis. Di final kok saya turunkan main? Dan dia bagus kok main. Itu dari Liga 2. Nah, maksud saya apa? Liga 2 juga tolong dilihat dong Liga 2. Karena pemain-pemain di Liga 2 itu banyak sekali. Iya kan? Dari semua 20 pemain kan beragam. Nah, dari Papua ada gitu. Kutquad juara ini apa akan dipakai buat nanti ASEAN game? Mayoritas atau bagaimana gitu? Iya, kita lihat nantilah. Ya, sudah lihat nanti. Regulasi ASEAN game itu kayak apa. Jumlah pemainnya berapa. Nanti kita lihat. Karena kita sinkronkan juga dengan program-program yang lain kan. Ada Piala Asia yang senior juga kan. Kan pemain banyak.